You see them over there? They're everywhere. When you walk through the neighborhood, you see them at every corner. In the European capital of Strasbourg, the capital of human rights. It's a disgrace. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue, Aldo, di sini. Yang hari ini gue pengen ngebahas soal isu di kota Paris. Dan juga ke seluruh perancis. Yang baru-baru ini tuh kayaknya cukup naik ya. Dan banyak yang bahas juga di internet ya. Dan gue dapet referensi ini nih dari salah satu penonton gue juga yang gue lupa namanya. Tapi terima kasih lah intinya ya. Jadi buat yang gak tau, akhir-akhir ini tuh banyak banget video atau berita yang ngomongin soal gimana Paris. Yang dulunya itu terkenal sama kota yang sangat-sangat identik dengan romantis ya. City of love ya. Tapi kalau sekarang malah penuh sampah dan juga binatang kecintaan kita semua ya. Itu adalah tikus god ya. Ini tikus god juga banyak orang ya. Tikus god tuh juga banyak. Jadi intinya kalau kalian mungkin pernah lihat reels atau video short soal ini pasti cukup ganggu lah. Karena itu sampah sama tikus di Paris tuh bener-bener udah banyak banget dan kagak kayak Paris aja gitu. Justru malah jadi kayak kota-kota kumu aja. Dan yang lebih menarik lagi, di Paris itu ada kubu yang mau memusnahkan populasi tikus god disana. Tapi di sisi lain ada yang lebih menarik lagi. Bahwa ada juga kelompok aktivis yang ngebela dan mau ngelawan gerakan pemburuan tikus god ini loh bayangin. Jadi tikus aja ada pejuangnya gitu. Dan bagaimana kasus ceritanya? Mari kita bahas guys. And let's begin the video guys. Oke gue akan bahas soal Redpocalypse alias Red Apocalypse. Atau akhir zaman yang dikarenakan tikus gitu ya. Jadi gue baru-baru ini tuh sempet baca-baca dan liat video-video di sosmed kalo City of Love alias Paris tercinta kita itu sekarang udah jadi tempat kumuh. Yang populasi tikus godnya tuh udah meledak-ledak gitu. Makanya Messi tuh pindah ya. Dan mungkin kalo kalian mikir tikus tuh ada dimana-mana yang terjadi di Paris dan Perancis tuh sebenernya lebih parah dari itu. Karena kita sebenernya di Jakarta aja juga banyak tikus. Tapi ini lebih parah lagi. Karena emang dari data statistik aja Paris tuh ternyata kota keempat dengan populasi tikus paling banyak di dunia. Dan kalo kalian liat video-video atau foto-foto soal tikus di Paris itu tikus-tikus yang jumlahnya banyak banget itu bisa sampe berkeliaran gitu aja. Dari mulai di taman, di trotoar, sampe di restoran waktu siang bolong itu mereka ada. Kalo tikus kita kan cuman malem-malem doang. Nah kalo mereka tuh sampe tiap hari ya dari pagi sampe malem tuh ada terus gitu. Yang memang beberapa data tuh nyebutin kalo populasinya itu sampe 6 juta ekor tikus. Padahal penduduk di Paris itu cuman di angka 2,1 juta orang doang. Jadi sampe 3 kali dari jumlah penduduk manusia di Paris itu tikus. Nah dari sana, sebenernya kan agak ngebingungin kok bisa ini kota semaju ini bisa sampe sebanyak itu tikusnya. Kalo kita trackback ke jaman dulu, sebenernya tikus tuh kan jelas udah ada dari lama. Cuman memang tikus-tikus yang ada dan ngeganggu kehidupan orang-orang di Paris sekarang tuh jenis tikus coklat alias ratus norvegikus. Yang datang dari Asia ke wilayah Eropa sekitar 150-200 tahun yang lalu. Dan walaupun ini tikus tuh bukan hewan yang beracun atau kayak gimana, tapi tempat hidupnya yang biasanya ada di gorong-gorong atau di tempat sampah yang akhirnya memang bikin mereka tuh bisa membawa banyak penyakit ke manusia. Terutama Salmonella dan juga Leptospirosis. Yang gejalanya itu cukup macem-macem. Nah dari kedatangan mereka ke Eropa ini, salah satu faktor yang bikin populasinya meledak tuh karena perubahan iklimnya yang ngebuat durasi musim semi itu jauh lebih panjang dan winter semakin pendek. Dan dari musim dingin yang lebih pendek ini, tikus-tikus ini tuh jadi punya masa breeding atau berkembang biak yang lebih panjang di suhu yang lebih hangat. Sedangkan yang terbunuh karena suhu dingin itu jadi semakin dikit. Jadi double the trouble aja gitu di iklim yang ada sekarang karena juga tentunya dipengaruhi oleh pemanasan global. Karena memang sejak durasi musim dingin itu berkurang, sepasang tikus itu bisa ngasilin total keturunan sampai 938 tikus dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi emang gila banget perkembangan biakannya si tikus-tikus ini. Dan jadi collateral damage juga karena kan makin banyak tikus, berarti makin banyak juga penyakit yang kesebar dari badan mereka. Nah tapi selain faktor iklim, meledaknya populasi tikus di Paris ini juga punya faktor pendukung lain, yaitu adalah pandemi COVID-19 kemarin. Karena kan waktu lockdown itu awal-awal tuh semua restoran tuh semuanya pada tutup dan orang-orang itu lebih sering buat masak sendiri di rumah. Nah di waktu yang bersamaan pasti limba rumah tangganya juga kan makin banyak. Apalagi regulasi limba rumah tangga kan juga tidak serapi, regulasi limba restoran dan kawan-kawan yang punya standarnya gitu ya. Dan mayoritas dari penduduk di sana tuh memang juga tidak familiar sama sampah rumah tangga sebanyak itu. Jadi emang kenaikan jumlahnya itu jadi naik drastis dengan cara pembuangan yang kadang berantakan juga dan sembarangan. Makanya dari yang tadinya itu tikus-tikus paling mentok cuman ada di tempat-tempat pembuangan yang ada di tempat umum kayak di restoran, itu akhirnya malah pindah ke area-area rumah penduduk karena mereka nyari makanan. Atau bahkan sampai ke dalam rumah juga, kalau memang udah lapar banget. Dan dari pembuangan sampah yang cukup gak benar semenjak pandemi kemarin, keadaan sampah di Paris juga makin parah akhir-akhir ini karena adanya pemogokan kerja dari pekerja sampah karena ada perubahan kebijakan soal masa pensiunan mereka. Pekerja sampah di sini tuh maksudnya tukang sampah gitu ya, kalau lu pada mungkin kurang familiar ya. Bukan mereka yang sampah gitu. Nah jadi di sekitar bulan Maret kemarin tuh ada perubahan kebijakan soal masa pensiun pekerja sampah ini dari yang tadinya di usia 62 tahun itu naik ke 64 tahun. Dan kalau ada yang nanya kenapa cuma 2 tahun doang pada protes sampai mau kekerja, ya karena kalau kita di posisi mereka juga bakal ngerasain kalau 2 tahun sebagai pekerja yang rentan kena penyakit itu ya pastinya tentu kerasa lama. Apalagi kalau udah umurnya 62 ya kan jadi harus kerja 2 tahun lagi. Dan terlebih lagi mereka juga dipaksa buat punya pengalaman kerja lebih lama kalau mau ngeklaim pensiunan mereka. Karena memang di Eropa pensiunan tuh cukup aman lah bisa dibilang. Jadi emang ditunggu-tunggu banget sama mereka. Jadi kebayangkan kalau misalnya yang udah kerja kayak gitu dan malah akhirnya gak dapet pensiunan karena gak mau panjangin masa kerja mereka. Apalagi kan gak sedikit juga dari mereka yang emang kerja disitu karena emang gak punya terlalu banyak skill. Jadi kalau emang gak dapet pensiunan ya yaudah berhenti mau kerja apa lagi gitu udah tua gitu kan. Dan balik lagi ke soal persampahan tadi. Di hari ke-9 mereka mau gue kerja itu ada sekitar 7 ribu ton lebih sampah. Dan kondisinya tuh udah jelas gak paris sama sekali karena udah dimana-mana. Ya gak ada yang ngangkat sampahnya gitu kan. Karena itu plastik-plastik sampah yang numpuk kan pasti udah ada yang dirusak tikus dan juga kebuka sendiri juga. Jadi emang ancur banget keadaannya dari mula yang ada di rumah-rumah sampai yang ada akhirnya di tempat umum juga. Dan dengan semakin banyaknya ini sampah rumahan yang numpuk udah pasti nih tikus-tikus juga makin kenyang dan jadi nyari makan di daerah pemukiman dan akhirnya nyebar kemana-mana. Dan ini bikin masalah baru lagi selain masalah kesehatan. Karena dari sejak COVID dan masalah mau gue kerja itu perusahaan pest control itu jadi kebanjiran orderan dari orang-orang yang punya masalah tikus di rumah. Yang emang jadi banyak sarang tikus di rumah-rumah. Karena selain penyakit yang bisa disebarin dari tikus, tikus-tikus ini juga kan bisa ngasih resiko kerusakan bangunan. Karena bisa ngegigit kabel gitu kan ya. Atau bahkan kebakaran. Kalau mereka misalnya sampai ngerusak ruang kelistrikan di rumah. Dan kalaupun gak konslet sampai kebakar, tikusnya itu sendiri berkemungkinan besar buat mati dan balik lagi. Ya jadi bangkenya ada di rumah itu dan akhirnya bisa bawa penyakit ke seluruh rumah. Jadinya banyak banget masalahnya kan. Nah tapi dengan masalah yang udah segede ini, apa sebenernya cara perminta Paris buat nanganin kasus ini? Nah ini kan yang cukup menarik ya. Ya jawabannya adalah tidak ada. Karena mereka itu milih buat pakai cara yang bisa dikatakan lebih damai. Tanpa harus ngelakuin hal-hal yang menurut mereka itu tidak manusiawi ke tikus-tikus yang dianggap hama sama mayoritas penduduk Paris ini. Jadi objektif mereka tuh katanya mau ngebuat penduduknya secara gak langsung bisa hidup saling berdampingan sama tikus. Karena wali kota sama badan kesehatan masyarakat Paris itu bilang kalau populasi tikus di sana itu gak ngasih dampak kesehatan yang berarti. Dan mereka itu lagi mempelajari gimana caranya tikus itu bisa tetap tinggal di gorong-gorong dan di dalam tanah tanpa ngeganggu rumah-rumah penduduk di sana. Dan kata wakil wali kotanya Paris, jenis tikus yang jadi hama di sana itu bukan jenis tikus hitam yang jadi sumber pandemi pertama dunia yaitu adalah Black Death. Dan yang ada di sana itu cuma bisa ngebawa penyakit-penyakit lain kayak leptospirosis dan juga bakteri-bakteri lain. Lu bayangin kalau ini tikus beneran ada tinggal di gorong-gorong dan ditahan di situ terus tiba-tiba gak bisa ditahan lagi. Bahwa Paris memeledak gue rasa. Dan walaupun kebijakan ini banyak ditentang sama politikus di Paris dan Perancis, tapi ini tuh jadi bahan dukungannya para aktivis hewan yang ngebela kesejahteraannya tikus-tikus ini. Jadi emang gokil ya, tikus aja ada yang ngebela gitu di Paris secara kesejahteraan. Emang ini woke generation banget gitu ya. Bahkan sampai ngerubah nama rats itu jadi Big Field Mice dan ngeganti istilah invested jadi visited. Jadi mereka bukan menginvasi ya, tapi lebih kepada dateng gitu, goblok ya. Supaya akhirnya memang ngerubah persepsi masyarakat ceritanya terhadap si tikus-tikus ini gitu. Jadi tikus-tikus ini lebih kayak yaudah namu aja gitu dateng gitu. Kan aneh ya perspektif itu ya. Jadi mereka tuh intinya kurang lebih ya sama statementnya kayak pemerintah Paris dimana mereka tuh mau kalau yang jadi objektif tuh ngebalikin tikus-tikus ini ke habitat asalnya. Bukannya malah ngebunuhin mereka satu-satu. Mereka juga nganggep kalau pembunuhan dan gerakan soal pembersihan tikus dari politikus-politikus lain itu itu cuma jadi alat politik buat narik suara masyarakat doang. Bukannya aksi atas dasar bukti konkret kalau memang pembantian tikus itu beneran bisa ngurangin jumlahnya yang kayaknya malah makin banyak bukan berkurang sebenernya. Jadi bukan solusi efektif lah ngebunuh tikus ini kata para penggiat sosial ini. Dan solusi yang mereka tawarin itu salah satunya dengan ngejalanin pengambilan sampah itu di malam hari. Bukan di pagi kayak yang biasanya dilakukan selama ini. Karena kan tikus itu nocturnal ya dan keluar tuh nyari makannya malam biasanya. Dan dengan logikanya mereka kalau malam itu udah bersih ya tikus-tikus ini juga bakal nyari makan di bawah tanah atau ya at least gak sampai ke pemukiman warga lah. Walaupun ya kalau kita lihat-lihat di video-video yang ada di Paris dan soal tikus di Paris ini kayaknya mereka udah gak peduli siang malam menurut gue karena udah aplusan ya karena udah banyak juga. Karena dimanapun kapanpun kayaknya lu bisa lihat aja tikus-tikus ini itu berkeliaran siang dan malam. Yang mungkin salah satu faktornya tentunya adalah karena overpopulated. Gitu kan. Tapi kalau balik lagi ke statementnya badan kesehatan Paris sebenernya ada juga bagian yang bisa diterima. Karena emang tikus itu juga bisa jadi penyeimbang ekosistem. Dari mulai jadi sumber bahan makanan predator bikin subur tanah dan juga yang namanya menyebarkan benih tanaman ke tanah. Nah tapi yang jadi masalah tuh ini tikus di Paris kasusnya udah bukan jadi bagian rantai makanan paling bawah lagi kayak di hutan atau di ekosistem yang emang ada predatornya. Karena kalau kasusnya itu di Paris yang mayoritasnya itu bangunan dan gedung beton doang rasanya gak ada juga itu fungsi yang terlalu gimana dari hewan tikus buat lingkungan. Yang ada malah bikin kotor dan ngebawa penyakit gitu ya. Menurut gue jadi banyak tai tikus gitu dibanding tanah subur karena gak ada juga di tanah ya di Paris itu ya. Walaupun kalau misalnya kita ngomongin penyakit ini juga cukup kontroversial dan bisa didebatin sebenernya. Karena dari beberapa studi yang ada hewan yang bisa jadi sumber penyakit itu gak cuma tikus doang tapi juga hewan-hewan pengerat dan juga mamalia lain. Kayak penyakit leptospirosis yang diteliti sama Pasteur Institute. Jadi dari penelitian mereka penyakit leptospirosis ini tuh sering dikaitkan sama tikus coklat yang ada di Paris. Tapi ternyata ini penyakit itu gak cuma sekedar yang namanya kesebar lewat tikus doang tapi juga dari mamalia lain. Terlebih lagi ngeidentifikasi sumber penyakit ini dari pasien-pasien yang ada juga susah sebenernya. Karena memang gejalannya itu mirip sama flu berat dari mulai demam, sakit kepala, meriang, dan lain-lain. Dan kalau ditangani dengan cepat ini penyakit juga bisa disebuhin pakai antibiotik dengan sangat mudah. Tapi yang jadi masalah itu kan kalau misalnya bakterinya udah bikin infeksi berat di badan akibatnya itu tuh bisa fatal dan bahkan sampai bisa peneritanya tuh meninggal. Ya walaupun ini tuh gak bener-bener cuma dari tikus ya tapi kan yang tinggalnya di gorong-gorong dan tempat sampah kan ya tikus itu ya. Jadi kan kalau misalnya dia naik ya dia bisa bikin dan bawa penyakit ini gitu kan. Dan kalau tadi itu dari sisi aktivis sebenernya yang ngerespon masyarakat soal kebijakan soal damai sama tikus ini juga sebenernya gak terlalu baik juga gitu. Gue juga kalau jadi mereka gak mau. Karena banyak pihak yang sebenernya tuh kagak suka dan emang keganggu beneran gitu sama keberadaan tikus di tempat tinggal mereka ya pastilah menurut gue ya. Dan menurut mereka yang beneran mau ngebela tikus ya cuma aktivis-aktivisnya doang. Sedangkan warganya sendiri mah maunya itu tikus ya tetap dimatiin aja semuanya gitu. Dan kalau ini tuh keliatannya kayak ya sadis gitu ya. Tapi ya sebenernya cukup masuk akal. Dan kalau kalian di posisi mereka juga gue rasa pasti akan ngerasain hal yang sama. Kita ada tikus 1-2 biji di rumah aja udah panggil pass control apalagi mereka gitu kan. Opa memang ada juga ya bener-bener anti sama tikus dan langsung terjun ke jalan buat ngebunuh tikus-tikus yang ada di daerah aktif masyarakat. Dan salah satunya itu adalah pemerintah daerah Arondissement 17 Paris itu sendiri. Jadi ya bisa dibilang gue sih mau ikutan tuh. Seru juga ya. Dan sekedar info juga Arondissement itu pembagian daerah kota di Perancis. Dan di Paris sendiri itu ada total 20 pembagian. Jadi walaupun wali kota Paris sendiri itu nolak yang namanya pembunuhan tikus secara masal tapi bawahannya sendiri itu malah merangi tikus dengan besar-besaran di wilayahnya dia sendiri. Karena si Geoffroy Bullard yang jadi wali kota di Arondissement 17 itu beneran langsung dapet komplain dari mulai guru di sekolah sekolah keperawatan ya sampai ke guru sekolah biasa. Kalau tempat kerja mereka tuh beneran udah gak kondusif lagi karena ya tikus-tikus ini. Dan bahkan anak-anak juga gak bakal bisa summer party karena isi halaman sekolahnya itu tikus semua gitu. Dia juga bilang kalau ya masalah tikus ini tuh udah beneran serius banget. Apalagi kan Paris itu bakal jadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2024. Jadi ya masa itu atlet-atlet sedunia kudu ngadepin tikus juga kan aneh. Makanya dia tuh langsung bikin aplikasi yang bisa dipakai masyarakat buat ngelaporin keberadaan tikus. Dan masyarakat yang peduli itu dia namain Citizen Brigade. Yang bakal langsung dateng dan ngeberesin tikus-tikus yang ada di tempat terlapor. Jadi mereka itu pake cara yang cukup manusiawi dengan pake dry ice buat nutupin lobang di sarang tikus yang ada. Jadi cara kerjanya itu si dry ice kan dingin ya dan nutupin akses udara masuk. Dan waktu udah gak ada udara lagi tikus-tikus yang ada di dalamnya tuh bakal pingsan dan mati sendiri. Dan terlebih lagi cara dry ice ini juga gak ngasih linzat berbahaya buat lingkungan. Jadi bisa dikatakan eco-friendly lah. Gak kayak racun yang bisa kena manusia atau hewan selain tikus. Dan selain cara dry ice di arondisement 17 ini kota Evry yang ada di pinggiran Paris juga ngelakuin hal yang mirip-mirip. Tapi dengan cara yang cukup beda. Jadi mereka itu bahkan sampe nyewa perusahaan pest control buat ngeberesin masalah tikus di kota tersebut. Dan yang unik disini tuh pest control disana itu gak pake cara-cara biasa kayak narojebakan atau apa. Tapi pake cara yang bisa terbilang cukup natural. Dengan pake predator dari tikus itu sendiri. Jadi dibunuh semua ya. Jadi mereka tuh pake anjing dan juga musang yang udah dilatih buat ngeburu tikus. Dan ya jadi tiap pagi tuh dia kayak pemburu gitu bawa anjing sama beberapa ekor musang. Dan dengan cara ini mereka tuh bisa ngeburu total sampe 250 ekor tikus per minggunya tanpa ada polusi. Karena kan bangke tikusnya juga dibawa sama anjing dan musangnya ya dan bisa langsung dikubur juga di tempat yang emang khusus buat ngubur bangke-bangke tikus sama itu. Nah menurut wali kotanya juga cara ini tuh works dan harus dilakuin. Dan cara ini juga kan sebenernya gak bisa dibilang sadis juga. Karena ya itu natural predatornya tikus yang cara ngebunuhnya juga cepet tanpa disiksa kayak pake racun gitu kan. Predatornya langsung gigit dong mati gitu kan. Nah menurut pekerja dari pass control yang ngelakuin ini juga atau pembantain tikus ini juga sebenernya bisa dikatakan dia gak setuju sama statement dari pemerintah yang memang merasa bahwa lu harus hidup berlampingan sama tikus. Karena kalau memang lu orang itu beneran hidup sehari-hari sama tikus yang udah jadi hama kayak disana menurut dia ya mereka juga harusnya gak bisa ngomong segampang itu dan cobain aja gitu hidup sama tikus. Karena ya emang beneran semengganggu itu gitu dari mulai ngerusak properti, penyakit dan bahkan bisa bikin masalah kayak kebakaran rumah juga jadi bahaya banget. Dan komentar dari orang-orang juga banyak yang gak setuju dengan konsep damainya para aktivis dan juga wali kota Paris. Karena ya kudu ada batasannya juga gitu. Dan menurut mereka juga yang ngomong soal damai sama tikus ini gak bener-bener hidup sehari-hari ketemu tikus dan mungkin aja beneran kagak pernah ngerasain tikus karena rumahnya aman-aman aja gitu. Dan ya seperti itulah kondisi pertikusan dan juga konflik tikus antara pencinta hewan warga biasa dan juga pemerintah Paris yang punya pandangan beda-beda terhadap invasi tikus yang udah jadi repokalips di sana. Dan kalau di Indonesia yang bisa terbilang gak terlalu bersih tapi populasi tikusnya bisa dikatakan gak terlalu intrusif ya mungkin itu juga bisa jadi karena banyaknya populasi kucing liar juga atau predator tikus lain di perumahan warga. Makanya masih aman populasinya. Jadi kucing jangan di bunuh ya guys ya karena mereka lucu dan suka makan tikus. Menurut gue dia juga gak makan biasanya cuman gigit leher terus itu dibuang sama dia. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan untuk kasus dari Paris ini ya. Semoga nanti gue punya kesempatan untuk ke Paris dan nangkep satu tikus buat gue bawa ke Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian punya komentar terkait dengan isu ini ya silahkan dropi komentar apakah kalian mampu hidup bersama tikus? coba kasih alasannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I know it will Sampai jumpa di video selanjutnya